Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Hari ini kita masih ada di PONROGO Tadi di awal video itu adalah Stadion Baturokatong Yang ada di PONROGO Jadi ini kita ada di Jalan Baru Jalan Baru ini Kalau diresmikan Aku masih SMA Jadi masih lupa ama banget ini Meskipun sudah lama Tapi tetap sampai sekarang Masih disemua sebagai Jalan Baru Ini dulunya nembus Apa ya sawah gitu ya Ada perumahan Terus disebelahnya ada jalan Ditembus gitu Itu waktu pembangunannya itu Waktu Bapak Markum Jadi dulu Nama jalan ini adalah Jalan Singodimejo Mengambil dari nama Bapak Markum Singodimejo Dan sekarang dirubah menjadi Jalan Surau-Menggolo Kurang tahu kenapa Ya karena mungkin ada Beberapa kepentingan Yang kurang bagus Kalau tetap menggunakan Nama Singodimejo Ini kalau dari atas Aku juga kaget Ini sebenarnya Ternyata stadion Sekarang lagi dibongkar Ini adalah stadion Baturokatong Monrogo Sangat hijau ya Sebelah-sebelahnya Jadi ini Di bawah pohon-pohon itu Banyak warung Kalau mau ngopi Mau jajan-jajan Gorengan Disitu banyak lor Nah ini kita coba Shoot dari atas Itu di depan Ada gedung kesenian Kalau ini gor Yang biru ini Dan disebelahnya Gore Itu ada taman kota Yang rumbu Biasanya Kalau kita jalan-jalan Disitu banyak juga Makanan-makanan Kayak pentol-pentol Itu banyak Pentol Terus ada ruja Ada yang jual Popmi juga banyak Ada yang jual kopi Banyak Sini itu Kalau malam Rame Terutama Sebelum adanya Malioburunya Penrogo Dulu yang paling rame Itu adalah Jalan baru ini Jualan itu di kanan-kiri Ini banyak sekali Kalau malam Kita nge-shootnya Siang Jadi Karena kita pengen Lihat Suasananya Di siang hari itu Seperti apa Kalau malam beda Lampu banyak Di sini Kapan-kapan kita juga Shoot malam Karena ini Ponorogo sedang Tidak bersahabat Jadi Dua hari Saat malam itu Hujan terus Karena itu Tidak bisa Nerbangkan drone Kapan-kapan Kalau sudah musim Kemarau Kita Dan ada Kesempatan Ponorogo lagi Kita akan shoot ya Waktu malam ya Nah ini Di kanan itu Masih Sawah-sawah ya Karena belum Belum apa itu Istilahnya belum dibeli Mungkin Kalau di kiri Sudah itu ada Lapak-lapak Lapak-lapak Berdagang Ada yang jualan Jualan banyak sekali Di sini Kalau mau sarapan Di sini juga banyak Ada Apa ya Bubur di sini Bubur rame sih Kalau pagi rame Dan yang pasti Kalau Ponorogo itu Biasanya pecel Pecel itu banyak Karena memang Ponorogo dan Madiun Madiun itu mepet Ya sesama tetangga ya Sama-sama jualannya Pecel Sama itu Rasanya Kas Sama rasanya Ponorogo Madiun itu sama Kalau Sudah ke Kediri beda ya Kediri kan pakai Sambal tumpang Kalau Ponorogo itu enggak Sambalnya sambal kacang Ya nanti Kalau ditambah Jadi Ditambah kecap Jadi sambalnya Sati Nah ini kita Terus ke Sisi Selatan Ini di bawah Di bawah juga Banyak yang jualan ya Kalau pagi Kalau minggu Car free day Tambah rame lagi Kebetulan aku Enggak ngambil Car free day Takutnya kalau Car free day kan Banyak orang Nanti Takutnya ganggu Takutnya aku Nanti ganggu malah Nah ini perumahan yang Dulu dijual Tahun 2000 Berapa ya 2003 2004 Aku inget banget Harga perumahan ini Itu 300 juta Tahun segitu Sekarang Enggak tahu Sekarang harganya Pasti lebih Wah lagi Nah itu di kanan Ada kayak apa itu Gudang Itu bukan gudang Itu kayak Cafe-cafe gitu lor Makan-makan Di tengah sawah Gitu kan Udaranya Malam dingin sekali Ini dulu Enggak ada Sama sekali bangunan Enggak ada Kanan-kiri Ini semuanya sawah Semua Dan sekarang Sudah mulai Bangunan semua Terutama disini Kalau tadi kan Masih sawah ya Pinggirnya ya Kalau disini Sudah full bangunan Semuanya Sampai mentok selatan Itu rata-rata Cafe Kalau malam Jadi seru disini Ngafe di Jalan Baru Kalau enggak itu Ngafe di Maliuburu Kalau Maliuburu Kebanyakan Angringan Jadi Enggak ada tempat duduknya Karena kan memang Memanfaatkan trotoar Nah kalau disini itu Lebih ke arah Cafe Cafe-cafe Tengah sawah Karena memang kan Ya sebelahnya masih sawah Enaknya itu Kalau disini Dingin Nah ini Ponorogo Sayangnya Sebelah kanan kiri Jalan Enggak ada ini Apa itu Tumbuhannya Enggak ditanam Sayang banget ini Surabaya Yang Kota besar itu Surabaya Kota besar Tengah-tengahnya itu Masih pohon semua Disini sayangnya Pohonnya Tidak diperhatikan Mungkin ke depan Akan ditanam Semoga aja Semoga aja Biar Pohon Rogo Juga tetap Bicau Wah ini Kita udah Mau balik aja ya Terlalu jauh Nanti kalau kesana Itu Kelihatan Yang Pohon Panjang itu Panjang itu ya Kayak Perumahan Itu rumah Satu orang Itu rumahnya Bu Ida Mantan Wakil Bupati Mantan Wakil Bupati Pohon Rogo Dan memang Bisnisnya banyak Memang Punya rumah sakit juga Karena itu ya Wajar juga ya Kalau segitu ya Belum lagi proyek-proyek lainnya Banyak sekali Rumahnya Sama perumahan Panjangnya Sama Luar biasa ya Luar biasa banget itu Rumah yang Paling megah Di Monorogo Itu Paling besar Nah ini kita coba Ambil Jalur balik ya Aku lagi Kepingin tadi Ada yang miss tadi Ayo kita Ke ini aja Apa itu Kembali ke Stadion Stadion Batra Katong Ya sampai dilihat ya Dari atas Seperti ini Monorogo Kalau gedung bertingkat Daerah sini Belum terlalu banyak Tapi ya gak tau 10 tahun ke depan Seperti apa Karena perkembangan itu kan Kalau disini Sepertinya masih Belum Belum terlalu banyak ya Karena kan masih banyak Lahan kosong Lahan kosongnya Banyak sekali Ini tengah kota Tengah kota Lahan kosongnya Masih segini banyak Jadi untuk Ke atas Mungkin masih belum Tapi kalau sudah Mepet Kanan kiri Udah rumah Yakin Udah mulai ke atas Nah itu stadion Dilihat dari atas Paling hijau ya Di sana ya Di belakang stadion Itu di utara stadion Itu kuburan Di sana loh Di sebelah kirinya Ada dinas pendidikan Ini ada Lapangan tenis ya Sini ya Lapangan tenis Kanannya ada Gor Sebelahnya lapangan tenis Itu lapangan Batlinton Wah ini dibugar ya Semoga aja Setelah dibugar ini Diperbaiki Akan ada Banyak perubahan mungkin Stadionya dari dulu Dari zaman aku SMP itu ya Kayak gini Bentuknya Sama sekali Tidak ada perubahan Dan malah sekarang Kayak Kalau dari atas Kayak lapangan golf Coba ke bawah Waduh Geruah Gantok Jalan belepotan Yang di bawah Ya memang Untuk Kepemimpinan sebelumnya Itu sayang Stadion Tidak diperhatikan Kalau dulu Zaman aku kecil Stadion itu Pewaling sering Ini stadion loh ya Ingat Stadion Sering dipakai Buat balapan motocross Sama balapan kuda Bayangkan Sekeren apa Stadionnya Jadi stadion yang Biasanya buat lari Dipakai buat motocross Dan juga balapan kuda Yes karena Seperti itu Karena sangat menantang Bentuknya Bentuk stadionnya itu Menantang Konturnya sangat menantang Dan dulu Sering disini Ada acara apa Gitu Seni Kesini Apa ya dulu ya Pekan olahraga nasional Apa Porseni ya dulu ya Disini dulu Mumpul disini Tapi sekarang gak tau Tetap disini Atau ada tempat lain Keren nih sebenernya Wicu banget Sayang kalau sampai Diilangin ya Pohonnya ya Jangan sampai ini Jangan sampai Bener-bener jangan sampai Sayang banget Kalau pohonnya diilangin Ini Gornya Gornya ini dulu juga Namanya Gorn Singo Di Mejo Aku Belum ngecek lagi Apakah Nama Gornya masih sama Singo Di Mejo Atau diganti juga Kalau jalannya dulu Paling ingat aku Jalan baru tuh Namanya Jalan Singo Di Mejo Makanya juga Dulu mungkin Ada banyak Perdepatan juga ya Namanya kok Singo Di Mejo Ini namanya Bupati ini Akhirnya sekarang Diganti nama Jalan Surah Menggolo Kurang tau aku Gantinya kapan Tapi sekarang di Ini Info-info Tak lihat semuanya Sudah Jalan Surah Menggolo Nah ini dari atas Ini kolam renang Tertor 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 menggolo ya Merasa ini Namanya Jadi dulu Satu-satunya kolam renang Di Pondorogoti Ya ini Satu-satunya Tidak ada yang lainnya Kalau sekarang Sudah banyak Oke Perjumpaan kita Kali ini Explore-explore-nya Sudah sampai segitu aja Ini sudah RTO ya Sudah mentok Karena di bawahnya Kebetulan ada Ada apa ya Ada Kayak tower Semacam tower ya Jadi kita terbang Merejut tak terbatas Dan Disini Aku dapat peringatan Visibilitasnya turun Kabut lho Ini lho Ini menembus kabut Jadinya ya Padahal cuma 100 meter lho Ini kabutnya udah turun Pagi-pagi kabutnya masih turun Oke Perjumpaan kita Kali ini Sampai disini Semoga Menyenangkan ya Jalan-jalan kita kali ini Jalan-jalan di udara Ayo Dimana lagi Kalau aku sempat Aku datengi nantinya ya Dimana aja Bebas Kalau Selain Surabaya Situarjo Gresik Ponorogo Mungkin aku akan Stay beberapa hari Di sana Ya sekalian sama jalan-jalan Pengen juga aku Explore Ke daerah lain Kemana Gitu pengen Oke Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax